Tema Realiti ingin bertanya kepada Ustaz mengenai saya sedang membangun proyek perumahan dengan sistem syariah. Bolehkah saya mengambil kerjasama pemasarannya pada kantor agensi konvensional? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, bolehkah kantor agensi meminta kontrak fee bayar di depan dengan nilai yang dia tentuin? Padahal belum tentu unit dia yang jual nantinya. Syukur Ustaz. Kalau pertama, dari jenis sektor bisnis yang dilakukan sesuai dengan syariah, itu disyukur ya. Semangat seorang menjalankan bisnis sesuai dengan syariah dan itu harusnya yang kita lakukan. Kemudian kita kerjasama dengan pihak pemasaran, itu kerjasama yang boleh, dibolehkan. Itu pemasaran kan lebih luas ya. Ada orang yang memang kadang spesialis di situ, bidangnya di situ. Mungkin kita ada juga di sektor kita, di perumahan misalnya pemasarannya. Tapi kalau kita pakai pemasaran-pemasaran orang lain, itu kadang ada sudut menguntungkan juga. Dan itu dibolehkan, tidak ada masalah. Sepanjang sudut-sudut pemasaran ini, mereka berjalan dengan hal-hal yang wajar, yang lumrah. Tidak ada pelanggaran syariah di situ. Tidak ada pelanggaran syariah. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya minta dari upah di depan, itu dibolehkan saja. Syah-syah saja, sesuai dari jenis keahliannya dan apa yang dia kerjakan. Sebab kadang seorang itu memang ketika dia mempromosikan, dia sudah keluar modal ya, sudah keluar tenaga. Dia hanya dibayar di sudut itunya saja, di sudut modalnya saja dan tenaganya saja memasarkan. Ya, itu boleh-boleh saja dan bagaimana bentuknya dan berapa pembayarannya, itu dilihat pada apa yang wajarnya dan biasanya berjalan di tengah manusia. Ya, Wallah ta'ala alam.